Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Mukomuko menyalurkan zakat tahunan kepada 18 penerima zakat anak yatim dan lansia di Kabupaten Mukomuko. Penyaluran rencananya berlangsung hingga September 2022 di 148 desa. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Mukomuko membagikan secara simbolis kepada 18 penerima zakat asnaf, fakir, biski, dan lansia. Wakil Bupati Mukomuko Wasri mengatakan pemberian zakat sudah semestinya dilakukan. Pengen telah mengeluarkan edaran menyangkut pemotokan 2,5 persen bagi ASN dari pendapatan kepada Basnas. Ia mendekankan semakin kecil penerima zakat memastikan tingkat kesejahteraan warga di Mukomuko meningkat. Hal ini termasuk langkah mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Mukomuko. Terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita Basnas Kabupaten Mukomuko sudah membagikan atau mengulurkan zakat khususnya hari ini di kesamatan kota yang terdiri dari satu desa dua orang, lansia, dan anak yatim. Mudah-mudahan ke depan kita sebagai umat manusia memang berhak atau wajib menyalurkan zakat. Sementara itu Ketua Basnas Mukomuko Muhammad Mundir mengatakan program Basnas menangani lima aspek bantuan yakni pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah, dan bencana alam. Sementara penyaluran kali ini merupakan bantuan ekonomi. Pembukaan penyaluran zakat secara massal pada lansia dan anak yatim sebuah Kabupaten Mukomuko. Hari ini pembukaannya di kesamatan kota ini, kemudian esok dan seterusnya itu di kesamatan masing-masing diseluruhkan sesuai dengan hari ini. Nominal yang diserahkan sebesar 500 ribu rupiah. Penyaluran berlangsung hingga September mendatang untuk para penerima akan berganti setiap tahun. Selain tahunan, Basnas juga menyalurkan program zakat bulanan para muzaki. Dari Kabupaten Mukomuko, Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.